Kita ke informasi lainnya, petugas Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Razia Bus Metromini tak layak jalan. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta targetkan hapus Metromini tahun depan. Kamis pagi, petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat dan Polisi Razia Metromini jurusan Kalideres Jembatan 5. Petugas memeriksa kelayakan dan keamanan bus. Setelah dicek, bus syarat penumpang ini tidak layak jalan. Bus pun belum pernah melakukan pengujian kendaraan bermotor atau ujikir. Penumpang terpaksa diturunkan dan bus dibawa ke terminal rawa buaya untuk dikandangkan. Penanganan Metromini karena usia kendaraannya yang sudah di atas 10 tahun. Bagi pengelola Metromini yang membandel, akan diberikan sanksi dari sanksi ringan sampai penutupan izin rayek. Kendaraannya rata-rata di atas 10 tahun, Pak. Jadi perintah pimpinan harus dicek ulang kembali, uji kelayakan jalannya. Jadi apabila mereka sudah patut beroperasi, akan diremajakan ke atas yang baru. Tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan operasi Metromini. Harus dihapus, karena bagaimana yang milik perorangan, kan saya sudah ngomong kepada mereka, kenapa sih gitu bandel. Anda tinggal ikut kepada kami saja, Transjakarta seperti Bapak Angkat. Kamu ada bus berapapun bayar kredit, kita tanggung. Sepanjang tahun 2015, terdapat lebih dari 60 kasus kecelakaan melibatkan Metromini dan Kopaja. Salah satunya yang terjadi Rabu kemarin, Metromini jurusan B92 Trayek Ciledup Krogol menabrak ibu dan anak penjalan kaki. Anak tewas tertabrak, sementara ibu terluka dan patah tulang. Mayoritas semua kecelakaan Metromini terjadi karena pengemudi ugal-ugalan dan kondisi armada yang tidak layak. Tim Liputan melaporkan untuk Net.